Tersangka kasus korupsi pembangkit listrik Kabupaten Deya, Papua, Dewi Yasi Limpo kembali memenuhi panggilan KPK. KPK kembali memeriksa Dewi terkait perannya dengan sejumlah pihak terkait proyek itu. Usai keluar dari gedung KPK pada pukul 9 malam, Dewi inggan menyampaikan mengenai pemeriksaannya hari ini. Dewi bungkam dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK. Keterangan disampaikan oleh kuasa hukum Dewi, Samuel Hendrik, yang menyampaikan perkembangan pemeriksaan Dewi masih dalam batas hubungannya dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan mengenai rapat yang digelar bersama Kementerian SDM. Itu terkait hubungan beliau dengan si Bambang, dengan Rinaldo, Rinaldo ya, dan juga terkait dengan proses penyerahan proposal-proposalnya di rapat-rapat kerja dengan Kementerian SDM. Jadi baru sekitar itu. Jadi pada saat beliau sedang rapat kerja dengan Kementerian, si Irianus ini datang dan menitipkan kepada Bu Dewi untuk minta tolong disampaikan kepada Kementerian SDM.